Halo guys kembali lagi bersama saya di channel Adibon Di video kali ini saya ingin membagikan tips tentang cara membuat iCloud Atau tentang cara membuat Apple ID di iPad Bagaimana caranya langsung aja kita praktekin Pokoknya kalau kita bikin Apple ID atau iCloud kita harus sampai berhasil download aplikasi Langsung aja kita buka pengaturan Lalu kita pilih disini masuk ke iPad Dan kita bikin disini tidak memiliki ID Apple Lalu kita masukin disini nama depan misalnya Adibon Saya bikin tutorial ini pelan-pelan ya Jadi kamu harus ikutin tahapan-tahapannya jangan sampai ada yang salah Oke kita bikin tanggal lahir yang gampang aja Januari tanggal 1 tahunnya kita ubah menjadi tahun 2000 Oke Nah disini harap berhati-hati Kalau kamu tidak memiliki alamat email Kamu pencet aja yang ini Dapatkan alamat email iCloud Tapi kalau kamu sudah punya alamat email Kamu tinggal masukin disini Misalnya kamu sudah punya Gmail Sudah punya Yahoo Mail Masukin disini juga bisa Tapi kalau kamu tidak punya email Kamu pencet yang ini Tidak memiliki alamat email Lalu pilih Dapatkan alamat email iCloud Lalu bikin disini namanya Alamat emailnya Apple IDnya Atau iCloudnya Sebagai akun kamu Misalnya kita bikin disini Yang gampang aja Merah putih 24 At iCloud.com Kita tes Bisa apa enggak Buat merah putih 24 At iCloud.com Pastikan alamat ini Sesuai dengan keinginan Anda Anda tidak dapat mengubah alamat email ini Setelah dibuat Jadi kalau kurang suka Dengan alamat email itu Ganti dulu Ganti lagi Merah hijau 24 Kita coba lagi Merah hijau 24 At iCloud.com Dan ini bisa Kita langsung pencet aja Buat alamat email Oke sekarang kita bikin Kata sandinya Kata sandinya ini Harus hati-hati nih Enggak boleh sama dengan nama Enggak boleh sama dengan alamat email Enggak boleh sama dengan tanggal lahir Jadi harus berbeda Harus minimal 8 karakter Ada huruf besar Dan ada huruf kecil Oke kita masukin aja Kita tes disini Nama kota aja deh Misalnya kamu tinggalnya Ada di Medan deh ya Kita bikin medan Medan Huruf besar Huruf kecil udah ada ya Dan kasih angka Medan 345 Bawahnya kita samain Medan 345 Lalu Lalu kita pilih lanjutkan Nah disini masukin nomor telepon Nomor telepon Yang untuk verifikasi Pastikan nomor telepon ini Harus Bisa menerima SMS Aktif Dan kalau bisa Harus ada pulsa Oke kita masukin aja Nomor telepon kita Sorry ini nomornya Sensor ya Oke Sudah dimasukin nomornya Pilih disini Pesan teks Langsung pilih lanjutkan Ya ini dia Nomornya udah ada tuh 0 5 3 4 2 1 Untuk verifikasi 0 5 3 4 2 1 Lanjutkan Lanjutkan tanpa nomor Lanjutkan tanpa nomor telepon Yang terverifikasi Nomor teleponan digunakan Untuk verifikasi Tujuan keamanan Anda akan diminta Untuk memverifikasi nomor Anda nanti Nah ini pencet aja Lanjutkan Lalu pilih setuju Oke ini udah jadi iCloud nya Tapi belum bisa download aplikasi Nah disini kita verifikasikan dulu nomornya Nah Kita batalkan dulu aja Kita verifikasikan dulu Kita tunggu lagi SMS baru 328 764 328 764 Oke selesai verifikasi Sekarang kita Lakukan tinjau Kita tekan tombol home Setelah kita berhasil membuat iCloud nya Sekarang kita tes Agar bisa download aplikasi Kita pencet app store Lalu kita tes Cari yang aplikasi Yang tulisannya Dapatkan Pilih install Masukin password yang tadi Udah kita bikin Lalu masuk Lalu pencet Tinjau Lalu pencet tinjau Lalu pilih disini Centang Dan pilih berikutnya Pilih yang tidak ada Kasih nama jalan Nggak usah Harus yang benar Boleh yang bebas Nggak harus sama dengan alamat rumah Kamu Nomornya juga Nggak harus benar Dan pilih berikutnya Adi Apple selesai dibuat Sekarang Merah hijau 24 Dapat digunakan Untuk mengakses Semua layanan Apple Pencet lanjutkan Dan kita tes lagi Download Dapatkan Install Masukin password lagi Pilih masuk Pilih yang atas Yang 15 menit Dan kita berhasil download Kalau udah begini Artinya kita udah berhasil Membuat Apple ID Berhasil membuat iCloud Dan berhasil Download aplikasi Jadi kalau kamu butuh download Aplikasi lain Tinggal pencet aja Dapatkan Install Tanpa masukin password lagi Pilih pencet simpan Dan dia bisa download Kita coba lagi Yang aplikasi lain Install Dan berhasil download Ini yang udah berhasil Tidak tulisannya dibuka Sedangkan ini masih proses Ini juga masih proses download Dan kita berhasil Mendownload Canva Dan bisa membuka Canva Demikian tips dari saya Semoga berguna Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya